Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Savit React Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Vildan, Papa Vildan baru saja mengeluarkan single terbarunya Yaitu berjudul Cahaya Official Pusik Video Jadi ini baru saja rilis Dan aku kemarin, tadi sih, tadi aku udah liat teasernya Dan teasernya itu cukup menghentak sekali Karena bener-bener musiknya itu bener-bener selera yang style Bener-bener Papa Vildan banget gitu ya Jadi ya bisa ditebak lah arahnya seperti apa Penuh dengan musik gitar elektrik dipenuhi Musik rock yang kayak gitu ya Jadi aku penasaran sama keseluruhannya sih Jadi kita langsung saja Tiga, dua, satu, go Oke Ini dimulai dengan Oke ini siapa ya? Video game modelnya tapi cantik kok ini lawan mainnya Papa Vildan ya ini Yang mungkin takkan pernah akan tergulang kembali Enak banget nada rendahnya Papa Vildan seperti biasa Dan juga ini ceritanya aku gak tau si Cahaya ini Maksudnya si cewek ini tuh adalah cahaya bagi Papa Vildan atau bagaimana Karena disini tuh kayaknya sih si cewek ini tuh kayak penari teater gitu Terus gak tau sih kalau Papa Vildan itu Iya juga atau cuma sebagai kayak teman deketnya dari cewek ini ya Oke Jadi Papa Vildan tuh cuma tukang apa ya Cuma nontonin aja Jadi aku kira disini Papa Vildan jadi penari Sama kayak ceweknya ya Ternyata cuma sebagai kayak pendukung doang gitu disini Sebagai supporter yang jelas Oke Oh dikasih Istri bagaimana istri di rumah kabarnya Waduh enak banget barusan itu apa ya Tarikan ada tinggi dari Papa Vildan Aduh gila enak banget udah lama ya udah lama udah sekian dari Udah lama sih aku gak nge-reaksi Papa Vildan Karena Papa Vildan itu Belum ngeluarin konten-konten terbaru yang nge-cover lagu sih ya Jadi ya aku belum bisa nge-reaksiin juga Gak bisa nge-reaksiin juga sih Tapi sekaliannya ini bikin single Bikin lagu ini Waduh Kedenger lagi akhirnya suara Khas-has Jadi khas penyanyi India Jadi itu Papa Vildan Oh my god Ini keren banget sih adegannya disini Oke ini Eh ini paling Wow 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 Ini keren banget loh barusan adegannya yang gini Yang waktu pas Papa Vildan narik nada tinggi Tiba-tiba langsung adegannya itu Langsung pegang gitar Ini kayaknya Pokoknya Papa Vildan tuh Kalo misalkan udah Apa sih Megang gitar Main gitar tuh Udah lah Itu pasti Membuat anda terpukau pasti Apalagi fansnya Papa Vildan pasti ya Oh my god Wow ini keren banget sih adegannya disini Oh my god Oh Itu yang sih ceweknya Sekali lagi Papa Vildan unjuk kebolehan main gitarnya disini ya Jadi Papa Vildan tuh Ciri khasnya tuh memang Selalu Kalo nyanyi itu pasti selalu ada gitar yang menemani Kalo misalkan Lagi gak di atas panggung gitu ya Misalkan lagi cover lagu atau apapun itu ya Diundang off air apa segala macem gitu Kayaknya gak bisa Kayaknya Papa Vildan tuh gak bisa jauh-jauh dari gitar deh kayaknya sih ya Oke kembali lagi ke cerita ini Ceweknya kayak Sakit-sakitan gitu Apakah akan berakhir sedih ini Kisahnya atau gimana nih Aduh sampai Itu batuk darah loh Oh Oke jadi aku ngerti sekarang Jadi aku pikir ini lagunya lagu yang senang Lagu happy yang Ya Karena telah menemukan seseorang Ternyata Ini kayaknya lagunya sedih gitu Kalo misalkan Cewek ini misalkan meninggal Itu sedih pasti Sedih banget Jadi itu lagu sedih kayak kehilangan seorang gitu Makanya dia Bilang liriknya Tanpa cahaya Jadi cahayanya Dia itu Papa Vildan itu adalah cewek ini gitu maksudnya Oh my god sedih banget Ia mulai khawatir lah Gak ada kabar Gak ada kabar Oh ini kayaknya si ceweknya sengaja menghindarin Filden ya Pak Filden kayaknya karena ya karena nggak mau sedih aja gitu ya Pak Filden karena udah deket-deketnya kayak gitu Tapi dia nggak mau ngasih tau kalau misalkan dia kayaknya punya penyakit gitu atau segala macemnya kayak gitu ya Oke sedih sih Nggak ada kabar terus tiba-tiba taunya Tahun-tahunnya dapet kabar langsung kalau misalkan ceweknya udah nggak ada di rumah sakit Aduh high note-nya loh Roker sejati mah gitu ya high note-nya parah banget Pergi cahayanya Oh bisa dibilang bisa diartikan juga kalau misalkan pas barusan itu kan cewek itu pergi gitu kan ya Bersama cahaya itu bisa dibilang juga itu ceweknya udah Kayaknya ceritanya kayak udah meninggal gitu kayaknya sih Jadi dia Aduh sedih banget sih Nggak nyangka sih sesedih ini ceritanya oh my god Aku pikir dari awal tuh berasa kayak Apa ya Cahaya tuh maksudnya lagunya yang bersyukur Punya dia sebagai cahaya gitu ya Atau ia mempunyai seseorang yang sebagai cahaya di hidup kita gitu Ternyata ini dia kehilangan cahaya Sosok cahaya tersebut gitu Pak Fildan Sedih banget Oke Paling segitu ini sih reaksi aku untuk Single terbarunya Pak Fildan Cahaya ya Jadi Ini ternyata kisah cinta yang menyedihkan gitu Karena kehilangan sang cahayanya gitu Buat teman-teman semuanya apalagi fansnya Pak Fildan Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini Jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh